Intro Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillah pada malam hari ini di sektor 5 Madinah kita kedatangan tamu Ibu Sri Ilham Lubis, beliau adalah Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri dan dalam kesempatan ini kita akan sedikit berbincang-bincang tentang pelayanan haji pada tahun ini Mohon maaf Ibu bisa diceritakan apakah ada program-program khusus untuk pelayanan haji tahun ini dalam rangka meningkatkan indeks kepuasan pelayanan jamaah haji Indonesia dan kemudian apa yang menjadi harapan Ibu ke depan Assalamualaikum Wr. Wb untuk pelayanan haji tahun ini memang ada beberapa peningkatan layanan ya untuk jamaah haji dibandingkan dari tahun yang lalu khususnya kalau di Mekah itu untuk pelayanan transportasi angkutan salawat yang tadinya tidak 100% tahun ini kita berikan layanan 100% jadi semua jamaah di Mekah dan di semua wilayah itu mendapatkan layanan angkutan salawat dan itu tentunya sangat memudahkan jamaah untuk pulang pergi ke Masjidil Haram yang berikutnya di Arofa nah kita menyediakan layanan AC ya AC di Arofa dan Alhamdulillah kita rasakan bersama jamaah merasakan bagaimana dengan perubahan dari kipas angin, misfit ke AC itu jauh lebih sejuk dengan menggunakan AC dan diharapkan jamaah juga bisa lebih khusus beribadahnya ketika mereka di Arofa yang berikutnya untuk layanan konsumsi nah tahun ini semua jamaah yang tiba di Arofa itu mendapatkan layanan konsumsi siang hari yang dulu-dulunya mereka tidak dapat tapi tahun ini semua yang datang siang hari di Arofa tanggal 8 Zulhijjah mereka mendapatkan layanan konsumsi selanjutnya di Bina di Bina itu kita tahu Bina kan hafal spasenya itu sangat lebih kecil dibandingkan dengan di Arofa termasuk juga kamar mandinya terbatas sehingga tahun ini kita minta kepada muasasa untuk menambah toilet urinoir nah itu yang tahun lalu penambahannya 5 di setiap maktab tahun ini ditambah menjadi 8 untuk di Madinah sendiri kita bersyukur tahun ini kita bisa menyewa hotel-hotel sebanyak 106 hotel di Madinah yang menggunakan sistem sewa full musim artinya kita sewa dari awal kedatangan jamaah sampai akhir kepulangan jamaah sebanyak 76% tahun yang lalu itu masih 50% nah inilah yang membantu untuk memperlancar penempatan jamaah di Madinah dan kita bersyukur walaupun jamaah kita bertambah ya tetapi semua jamaah haji kita bisa mendapatkan hotel hotel di wilayah Markazia dan dengan peningkatan prosentasi yang menggunakan full musim itu ada 76% saya rasa itu ya beberapa kebijakan termasuk di tadi saya lupa untuk penempatan jamaah di tenda di Arofa Minna itu sudah kita yang melakukan penempelan nomor penomeran tenda nah jadi kita bisa mengetahui sebelum jamaah menempati tenda jumlah jamaah keloter untuk masing-masing tendanya nah ini memudahkan bagi jamaah ketika kembali ke tendanya dan juga memudahkan petugas untuk bisa memastikan bahwa semua jamaah itu masuk di dalam tenda saya rasa itu Alhamdulillah ternyata banyak sekali program-program baru yang telah dilakukan oleh Kementerian Haji pada tahun ini dan kebetulan Ibu mohon maaf saya bertugas di bagian transportasi Ibu jadi mohon tanggapan Ibu bagaimana terkait pelayanan transportasi tahun ini dan mungkin bagaimana harapan Ibu ke depannya ini termasuk ke Tahadus Bin Yakmah bahwa layanan transportasi tahun ini itu luar biasa Alhamdulillah kami mendengarkan langsung dari jamaah dan juga dari petugas Alhamdulillah mohon doanya mudah-mudahan sampai dengan akhir terus yang terbaik amin terima kasih kepada seluruh petugas transportasi Alhamdulillah terima kasih Ibu dan seluruh petugas tentunya yang di sektor 5 Madinah dan seluruh petugas yang telah bekerja keras memberikan layanan yang terbaiknya bagi jamaah Haji Masya Allah amin terima kasih Ibu atas waktunya Masya Allah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa